Oke, luar biasa sekali untuk pemenasan, ini baru satu box ya teman-teman, masih banyak box yang lainnya, jadi ditahan, ditahan dulu. Box kedua nomor berapa, Babah? Kira-kira mungkin percisi yang tanggal lahir saya aja ya. Oke, berapa itu? Tanggal 5 Desember. 5 Desember, Sagittarius berarti ya. Kita buka. Viral. Nah, Bapak Alun bicara soal viral, ini ada banyak sekali quotes-quotes atau motivasi-motivasi Bapak Alun di media sosial itu yang viral. Salah satunya adalah tentang kalimat, kebenaran bisa kalah tetapi kebenaran tidak pernah salah. Itu maksudnya apa? Sebenarnya itu terinspirasi karena kezoliman yang saya hadapin. Pertama, kasus Bang Sariah, saya di fitnah. Seolah-olah saya ingin merusak nama Sariah. Itu saya marah sekali. Yang kedua, di mana pemerintah memperlakukan warga negaranya tidak fair. Kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Tetapi ketika negara ada utang kepada saya, saya tagi, saya minta, bukannya bayar, malah saya di fitnah. Seolah-olah saya yang utang kepada negara. Saya bilang, kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara satu triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya satu rupiah saja. Saya ingin menunjukkan, my value is one triliun, but you bullshit is one rupiah. Itu saja. Ternyata. Minta maaf. Belakangannya, oh maaf salah yang saya maksud perusahaan citra yang lain. Bukan citranya Yusuf Amka. Gampang amat minta maaf. Kalau saya sudah melakukan itu, saya sudah lompat dari gunung bunuh diri. Itu sangat membekas nampaknya. Oh membekas. Tapi yang menjadi menarik juga dari apa, yang viral belakangan ini ya, itu kan proses penagihan utang ini. 800 miliar. 800 miliar ya. Wah ini Bapak akuntan juga Bapak ya. Aku mengikuti. Mengikuti. Itu sudah pernah didiskusikan juga dengan beberapa tokoh lain ya. Antara lain dengan Prof Mahfud MD. Betul. Prof Mahfud bilang apa? Karena antara lain ini tokoh yang kita kenal juga. Dengan integritasnya yang tinggi. Prof Mahfud bilang apa waktu itu? Jadi waktu pertama kali kami ke Pak Mahfud minta keadilan, Pak Mahfud cuma tanya, proses hukumnya bagaimana? Pak saya sudah PK Pak, sudah paling tinggi. Saya menang dari pengadilan negeri, tidak ada yang kalah. Keputusan hukum sudah jelas. Dan kedua Pak, Kementerian Keuangan sudah minta berdamai dengan saya. Waktu 2015 masih 400 miliar. Jadi utang itu berkembang karena ada dendanya 2% keputusan Mahkamah Agung. Jadi setiap bulan denda 2%. Nah Kementerian Keuangan membuat surat perdamaian kepada saya. Jangan 400 miliar dong. Ini kan buat negara, bantu negara, negara lagi susah. Akhirnya yaudah lah kasih dikons, saya bilang separoh aja dah 200 miliar. Itu pun gak mau. Minta turun lagi. Akhirnya sampai angka 179 miliar. Kami taken bersama Biro Hukum, Kementerian Keuangan, yaitu Indra Surya Sarjana Hukum waktu itu. Setuju. Setuju. Jadi dia bilang, proses hukumnya ngaco. Ngaco bagaimana? Kalau ngaco jangan minta damai. Pakai surat Kementerian Keuangan perdamaian. Ini kan gak ngaco. Cuman mau bayar apa enggak. Terus akhirnya ada katanya oknum dari Kementerian Keuangan waktu rapat Desember tahun kemarin 2023. Itu bicara lagi sama saya. Mau turun lagi dari 179 miliar. Mau kepada utang pokok aja lagi. Yang tanpa denda semua total. 78 miliar. Terus saya bilang gak bisa. Terus ada ngomong di depan saya. Bukan katanya. Emang kalau negara gak bayar, lo bisa ngapain? Bisa cita apa? Oh kita sih gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini zolim. Kalau zolim itu Tuhan yang balas. Bukan saya. Saya cuma jawab begitu. Nah rupanya sampai ke Prof. Mahfud. Waktu beliau pencalonan, kan beliau harus mengundurkan diri. Jadi sebelum mengundurkan diri, ada berita angin. Beliau nulis surat kepada Kementerian Keuangan bahwa utang terhadap pihaknya Yusuf Hamka harus segera dibayar. Kalau tidak negara kena denda 2% mengakibatkan kerugian negara. Dan ini bisa masuk unsur korupsi dan bisa ada tindakan pidana nantinya. Kemudian saya ketemu Pak Prof. Mahfud di rumahnya. Saya tanya, kan pertama saya tanya, Pak, benar Bapak buat surat itu? Saya dengar. Oh benar, saya yang bacakan kok suruh bagian hukum Polhukam untuk tuliskan itu. Dan saya sudah tanya, kata Prof. Mahfud, kepada pengurus KPK, bahwa ini bagaimana? Oh ini tindak pidana korupsi, merugikan rakyat. Eh, merugikan negara katanya. Dan rakyatnya harus dibayar. Karena yang merugikan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri, atau merugikan negara, itu korupsi. Bapak, tapi Gen Z mungkin banyak yang belum tahu. 800 miliar hutang, itu tuh hutang apa sih sebenarnya? Jadi gini, kami punya deposito, dulu tahun 98 bank dilikuidasi semua. Banyak bank-bank yang bangkrut. Negara untuk itu, negara telah melakukan, mengambil offer semua hutang-hutang itu untuk dibayar. Nah kami itu tidak dibayar, yang lain dibayar. Kami bilang kenapa gak dibayar? Oh ada terafiliasi katanya, dengan pemegang saham yang lama. Kami uji di pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai mahkamah agung, mahkamah agung, sampai PK1, PK2, semua udah kita liwatin. Sampai dia udah minta damai. Berarti kan diakui, cuman kebenaran menterinya ganti dari Pak Bambang Brojonegoro kepada Ibu Sri Mulyani. Endingnya sampai babah ada di panggung ini seperti apa tadi? Hilal, belum kelihatan sampai hari ini. Belum ada hilalnya ya? Iya. Semoga langsung. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.